Oke lor, jangan lupa like, komen, dan subscribe Dukung terus Wira Usaha Desa Mantap! Oke teman-teman sekarang kita melihat domba di Pak Katiman atau mungkin di Mas Dwi anak beliau Tugu Melorah Rejoso Pak ya Tugu Melorah Rejoso kalau teman-teman di sekitar sini bisa mampir ke kandang beliau Mele Untuk membeli korban atau mungkin belajar tentang pengemukan domba atau kambing Pak ya Oke Pak Katiman kalau sekarang ini Pak ini dombanya sekitar 250 ya Pak ya ini 250 ini Speknya ini kalau dulu belinya Mele atau mungkin Kiluan? Itu dulu belian Kiluan Cuman standarnya itu kan yang juga itu Jadi kita beli harga sekian itu yang berat sekian A.17 sampai Rp.25 Berarti memang beratnya itu patokannya sekarang pakai yang seperti itu Pak ya Jadi seperti ini ya untuk perkota ini berapa meter sih Pak? Perkota 1 meter persegi di C3 1 meter persegi di C3 ya Pak ya Ini sampai besar bisa Pak ya ini Pak ya Bisa Jadi seperti ini ya Ini cukup dari Pak Katiman juga Jadi ini perkota di C3 teman-teman ini kalau ada yang besar 1 yang 2 ada yang kecil ini dibadakan atau enggak sih Pak kalau di sini Pak? Itu yang lebih bagus sebenarnya itu di sendirikan Di sendirikan di sendirikan sendiri ya Cuman itu sebenarnya enggak ada masalah Enggak ada masalah ya Karena Pak Kalau makannya kering itu tidak rusak Berarti kalau makannya penuh sewaktu-waktu dia bangun tidur makan itu kan selalu ada itu enggak ada masalah Ya yang dikhawatirkan seperti pakaran fermentasi itu kan basah Nah kalau basah itu maunya begitu langsung dimakan kan langsung habis Tapi kalau nggak habis nanti kan bisa rusak fermentasinya Tapi kalau semakanan kering itu enggak ada masalah Masih banyak walaupun dikasih makanan pun tidak rusak Ini berapa kali Pak untuk memberian pakan Pak? Dua agak dua kali pagi dan sore Pagi dan sore ini enggak usah dikasih lagi ya Pak ya? Enggak usah Ini lah masih banyak Pak kan Masih banyak Pak ya ini di tandun depan ini ya Pak ya? Iya Masih ada ya Jadi lahap Pak ya Ini kadang-kadang di teman-teman ini kalau makan di pakan kering ini kurang lahap Ini kadang-kadang apa Pak mungkin yang pengalaman jenengan di domba ini kenapa kok kurang lahap Dan mungkin kambingnya enggak bisa gemuk ini apa Pak? Nah itu biasanya pergantian pakan Oh dari pergantian pakan itu mengaruhi Pak? Itu mengaruhi di pakan Cuman setelah dia itu makan itu pun besok juga nggak ada masalah Nggak ada masalah Pak Nah kalau lebih pentingnya kalau kita itu mau kambing itu selalu sehat makannya sehat Itu sering dikasih vitamin Vitamin apa Pak untuk tambahannya Pak? Vitamin seperti B komplek gitu kan Bisa Kalsium pakai Pak? Itu enggak 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 pakai ya? Yang jelas vitamin, bat cacing Bat cacing ya Berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali? Kalau masalah vitamin itu sebenarnya nggak ada batasnya Tapi kalau bat cacing tidak benar sekali Sudah bulan berarti awal ya Pak ya? Awal datang dikasih Obat cacing Termasuk obat yang lain seperti Midocin termasuk intermetin Buat gede, buat sakit itu ada Cuman kalau nggak ada ya nggak perlu Jadi seperti ini Mungkin kalau jelasnya teman-teman bisa datang ke gandang Pak Katiman langsung ya Jadi ini sekarang ini kayaknya update-nya Update-nya ini dari domba-dombanya ini bagus-bagus banget Pak ini Pak Ini memang kualitas dombanya ini memengaruhi dari segi perkembangannya juga Pak ya? Ya itu masalah bagus dan tidaknya itu tergantung perawatan dari makanan Dari makanan ya Pak ya Dari makanan Jadi maksimal sekarang dan minimal berapa sih Pak bobotnya ini Pak? Itu sekarang berkisar sekitar 25 sampai 45 45 ya Pak ya Jadi milih Pak ya ini di banyak ini Kalau sudah terbeli ini dikasih tanda atau mungkin disendirikan Pak? Enggak Enggak Yang pentingnya gini loh Orang beli yang disenengi mana Itu nanti dikasih tanda Setelah dikasih tanda Nah Mau diberangkat baru ditimbang Hmm Ini kan kalau beli dikurang satu bulan kan Eee Bobotnya kan Eee Waktu satu bulan itu Kambing juga makannya banyak Biayanya banyak Nah otomatis kita juga cari kenaikan gitu Kalau enggak cari kenaikan berat badan itu nanti kita enggak ada Gak bisa Yang jelas rugi gitu aja Iya Jelas rugi ya Pak ya Jadi Mungkin di Bali Eee Keuntungan membeli dengan titip satu bulan itu bisa Jadi Harus aja prosedurnya seperti itu Pak ya Ya prosedurnya seperti itu Hmm Jadi Kalau dari lihat dari domba-dombanya ini sangat bagus sehat Ini Kalau Memandikannya berapa Eee Enggak usah mandi Oh gak usah Pokoknya datang langsung dicukur Oh Datang pertama langsung dicukur Langsung dicukur Makanya waduhnya nggak ada bulunya Hmm Jadi seperti ini putih-putih ini Kalau untuk Indukani Oh pejantan-pejantannya ini bagus ya Pak ya Bagus Makanya Termasuk pembeli Kalau yang sudah tahu Ya Itu Merasa tidak rugi Karena Apa Kambingnya itu Bener-bener gemuk Lain Kalau yang Banyak Bulunya itu Kelihatannya besar Kalau dari pasar Tapi Beratnya itu kurang Hmm Kalau sini Kalau sini itu Badannya itu kurang Besar Cuman Dagenya banyak Karena Gemuknya Boleh Hmm Jadi asli gemuk bukan Asli dari Bulu Bulu ya Kalau Gemuk dari bulu Nanti kalau sudah kita potong Terlihat Kempes Dagenya Sedikit Jadi Seperti ini Kalau mungkin Teman-teman cari yang tanduk Disini juga Ada yang tanduk Seperti ini Dan Biasanya kalau Kambing ada tanduknya ini Kurus ya Kurang gemuk Bukannya kurang gemuk Tapi Ini bagus ya Pak ya Kebanyakan orang Yang Senang Ada Ada Tentu Tanduknya Itu Enggak mau dikasih yang Enggak tanduk Berarti Makanya disini juga Membelikan juga Yang ada tanduk Ada tanduk Lebih mahal Atau sama Atau lebih murah Sama Itu sulit Sulit carinya Terkadang Disini ada 45 Itu sudah Abis Yang ada tanduk Ini Domba pun Disini Pak Katiman juga Menyedekkan yang tanduk Dan Lihat dari badannya juga Besar-besar Biasanya Pengalaman dari Pertanak-Pertanak itu Yang ada tanduknya itu Lama besarnya Pak Lama gemuknya Nyatanya di Pak Katiman ini Sangat gemuk Ya Itu Itu bisa Dilihat Dicek Dinyatakan Jadi Seperti ini Pak Katiman terima kasih Nanti kita lihat di Samping Yang sebelah sana Mungkin Seperti apa sih Yang sebelah sana Untuk Pakannya Dan mungkin Kita akan Keliling dari Kandangnya Pak Untuk lihat Tempat minumnya Dan yang lainnya Oke Pak Katiman Terima kasih Assalamualaikum